Intro Masih banyak misteri yang belum terjawab di sekitar kita Salah satu yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana alam semesta yang menjadi rumah kita ini terbenduk Pertanyaan ini belum sepenuhnya bisa dijawab oleh para ilmuwan dan peneliti Para ilmuwan memperkirakan umur alam semesta saat ini mencapai 13,75 miliar tahun Berikut 4 teori terkenal mengenai asal mula terbentuknya alam semesta Teori ledakan besar atau yang biasa dikenal dengan teori Big Bang Adalah teori yang paling populer dan banyak diakini kebenarannya hingga saat ini Teori ini pertama kali diusulkan oleh kosmolog asal Belgia A.P. George Lemaitre Pada tahun 1927 Lemaitre juga dianggap orang pertama yang mencetuskan teori bahwa alam semesta terus mengembang Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari sesuatu yang super padat dan panas Yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu Hingga saat ini menjadi alam semesta seperti sekarang Teori keadaan tetap diusulkan oleh H. Bondi T. Gold dan F. Hoyle dari Universitas Cambridge pada tahun 1948 Menurut mereka alam semesta ini tidak ada awal dan akhirnya Alam semesta selalu terlihat sama seperti sekarang Teori ini menganggap bahwa alam semesta tidak terhingga luas serta usianya Sempat populer di awal abad ke-20 Kini teori tersebut banyak menerima penolakan dari para fisikawan Bukti yang dianggap mematakan teori keadaan tetap adalah radiasi latar gelombang Mikrokosmis yang didapatkan dari teori ledakan besar Teori kabut yang dikenal juga dengan teori nebula ini pertama kali diusulkan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 Dan disempurnakan oleh Emanuel Kant pada tahun 1775 Secara umum teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya dari sebuah bola kabut gas raksasa Kemudian terdapat beberapa materi yang terlepas ke sekitar bola gas tadi Sementara itu, bola gas utama masih berukuran besar dan panas menjadi matahari Dan materi yang terlepas menjadi padat dan dingin membentuk planet Teori ini dikemukakan pada tahun 1930-an oleh seorang astronom Inggris O'Reilly Tleton Dalam teori ini dijelaskan bahwa mula-mula ada matahari kembar yang saling mengelilingi Kemudian salah satu matahari tersebut ditabrak oleh bintang yang sedang melintas Selalu hancur menjadi materi yang lebih kecil Namun tetap mengitari matahari yang masih utuh Lama-kelamaan materi tadi menjadi sebuah planet Terima kasih telah menonton!